Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya di Singapura mau tanya Begini Bu Ya Orang tua yang sudah berumur 90an Dan ingatannya juga sudah gak teratur Dia juga pakai pampers Terus bagaimana dengan sholatnya Bu Ya Apakah wajib kita bimbing Sementara setiap saat dia dalam keadaan najis Atau hadas kecil Tolong pencerahannya Bu Ya Terima kasih Seorang yang sudah sepuh Tentunya Disesuaikan Jika akalnya sudah tidak bisa hadir maksimal Maka dihukumnya seperti anak kecil Tidak wajib sholat Dan kita akan bimbing semampunya Jangan diseksa dengan memenuhi syarat-syaratnya Namanya hilang akal Ada sebagian orang Semakin sepuh hilang akalnya Tidak bisa ingin ini dan sebagainya Sudah diangkat Tidak dicatat lagi punya dosa Akan tetapi akan dicatat pahala terus bagi anak yang rawatnya Jangan diremehkannya Orang tua yang sudah tidak berakal di rumahnya Kemudian dipanjangkan umurnya oleh Allah Itu sebetulnya adalah Dijadikan adalah Gerujukan pahala Buat sang anak-anaknya Yang menungguinya Yang menyuapinya Yang merawatnya Ada pun untuk ibadahnya Tolong dengan ilmunya Jangan diseksa mereka Selagi masih bisa untuk sholat Mengikuti Biarpun tidak dengan gerakan sempurna Maka Anda bimbing untuk sholat Maka Untuk sholat ini Harus punya ilmunya Membimbingnya Jangan dipaksa Soalnya tidak mampu Jangan diseksa dengan mengganti Mengganti apa Posisi Dan sebagainya Suruh berdiri Dan sebagainya Anda pun jika masih ada akalnya Maka Sebisa mungkin harus dong Dibersihkan Pempasnya Kemudian diajari sholat Untuk menjama Setelah dibersihkan Itu juga pahala juga Membelikan pempas Tiga kali dalam sehari Tiga kali sehari Berarti gantinya Paling tidak tiga kali Tiga kali jadi pahala itu Yang pertama adalah Untuk suruh duhur dan asar Yang kedua Untuk sholat maghrib dan isya Yang satu sholat subuh Kemudian ya Mungkin jangan 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 lagi nanti Ikut madhab Imam Syafi'i Kan harus pakai wudhu Sekali setiap sholat Ini ikut madhab yang lain Saja nanti Orang sakit Satu muntuk bisa dipakai Untuk dua kali sholat Biarpun dalam keadaan Seperti itu Yang terus beser dan sebagainya Tolong dipermudah Maka ada ilmunya Dan itu kami hadirkan Dalam fikir praktis kita Insya Allah Yang ingin melihat Bisa dilihat nanti Jadi selagi mampu Anda ajarin sholat Tapi jangan sampai Menjadi dia terseksa Beliau terseksa Semakin mudah Dimudahkan Kalau harus pakai pempas Dan sebagainya Disuruh juga Dia ajarin sholat jama' Dan Anda mendampinginya Untuk bisa sholat Untuk dituntun Untuk bisa melakukan sholat Bisa saja Cara mentuntunnya adalah Anda bisa sholat di hadapannya Dia mengikuti nanti Kalau sudah mengikuti Sudah cukup Jangan ditanya Mengikuti benar Tidak usah begitu Biarkan sudah Tapi kalau sudah akalnya Jarang Hadir maksimal Maka sudah tidak Wajib sholat baginya Hakan tetapi Anda mengajak sholat Adalah Dalam berkhusus Barangkali Pas kita ajak Akalnya sempurna Kalaupun ternyata Putus lagi Ada di seluruh sholat Satu rokan tidur lagi Ada orang tua Sholat Allah Tidur Gimana bu ya Setiap satu rokan pada tidur Sudah Dia tidak mampu Tidak bisa melakukannya Ya tetap diajak sholat nanti Tidur lagi Jadi tidak bisa dia Allah maha pengasih Jangan disiksa mereka Wallahu alam Isra